saya hampir putus asa teman-teman nah ternyata ada si cantik datang menghampiri makanan yang saya bawa assalamualaikum wr. wb ketemu lagi di rumah kelinci bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat oke teman-teman di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memberikan daun gamal ini ke kelinci-kelinci saya nah semua anak kelinci itu kan sudah saya lepas ya teman-teman ya dan kita akan melihat apakah anak kelinci ini masih mau sama daun gamal yang saya berikan ini oke teman-teman saya akan meletakkan disini ee dan ini teman-teman ya kelinci kita ternyata masih mau padahal disana-sana itu kan banyak makanan ya teman-teman ya tapi ternyata dia masih mau dan si panda juga mendekat nah senang banget sih teman-teman ya dan sepertinya si panda gak mau ini juga kayaknya ragu-ragu ya ya ditinggal deh oke teman-teman kita akan pindahkan ke depan sini nah kita disini kayaknya disini strategis teman-teman ya berharap kelinci-kelinci pada mau datang nah karena teman-teman kalau kita melihat kelinci-kelinci nah disana tuh kelai teman-teman nah ya ampun disana kelai mudah-mudahan kelinci-kelinci kita mau datang menghampiri makanan yang saya bawa ini ya teman-teman ya dan ini nah ini masih setia teman-teman dia masih suka daun gamal dan nah ini jen yang setia sama kita nih nemenin kita disini nah teman-teman nah kalau kita pelihara kelinci ya teman-teman ya kita melihat dia makan yang lahap itu kita tuh senang banget loh teman-teman nah seperti ini nah sepanda datang lagi nah seperti inilah teman-teman kegiatan-kegiatan kita dan alhamdulillahnya kegiatan seperti ini tuh bisa membuat hati kita senang loh teman-teman nah buat teman-teman yang mempelihara kelinci jangan ragu-ragu ya teman-teman ya tapi teman-teman pastikan bahwa tempat dan makanannya itu tersedia nah seperti ini nah kalau kita tinggal di desa sih teman-teman ya itu enak banget teman-teman karena pakannya itu ada dimana-mana nah seperti ini kalau gak mau nanem sayur-sayuran ya rumput-rumput pun dia mau juga teman-teman tapi sih sebaiknya di selang-seling ya teman-teman ya ada rumput-rumput sebagai sumber seratnya dia dan ada ini kalau ini nih daun gamal ya teman-teman ya ini sumber proteinnya si kelinci dan sayur-sayurannya ya sumber vitamin lah teman-teman ya dan buah-buahan gitu juga nah seperti inilah teman-teman mereka itu sangat mengemaskan ya pantasan saja banyak orang yang suka memelihara kelinci nah seperti ini kalau teman-teman senang gak sih kalau melihat kelinci rame begini kalau saya itu teman-teman yang senang banget oke teman-teman sekian dulu video dari saya mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semua dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe bye-bye 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 Terima kasih.